Salah engkau berpikir, maka salahlah perilakumu, maka salahlah kata-katamu, maka salahlah cara hidupmu. Salah kita berpikir, maka berakibat patal. Makanya yang menentukan masalahmu besar atau kecil itu sebenarnya di pikiranmu. Pikiranmu yang berkata masalahku besar. Sebenarnya kalau pikiran kita dengan cara pandang Tuhan, kita bisa melihat masalah itu ternyata berkat dan kebaikan Tuhan. You are what you think. You are what you think. Engkau adalah apa yang kau pikirkan. Amsal 23 ayat 7a, apa yang kau yakini tentang dirimu itulah dirimu. Apa yang kau pikirkan tentang dirimu itulah dirimu. Sangat penting menjaga kesehatan pikiran. Ada orang akhirnya overthinking, akhirnya mengalami kecemasan. Saya juga pernah masuk ke pasir yang namanya, seperti ya tanda kutip jiwa saya terganggu. Overthink. Akibatnya takut ini, takut ini, cemas ini, akibatnya mengalami kecemasan. Tapi saya bersyukur saya lepas, saya bebas. Kenapa? Oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saya rindu pikiranmu sehat. Kalau pikiranmu sehat, kata-katamu sehat. Kalau pikiranmu sehat, responmu terhadap masalah pun akan sehat.